Halo selamat datang kembali di channel bengkel 3D saat ini saya sedang memperbanyak video tutorial tentang mockup jadi untuk kalian yang sedang mencari tutorial mockup silahkan buka saja playlist mockup di channel bengkel 3D ini ya di sana cukup banyak tutorial dasar tentang mockup jadi cukup membantu sih untuk project mockup kalian seperti biasa kita membuatnya di blender versi 3.0.1 mari kita mulai nih bahan bakunya adalah silinder jadi pencet chip A mesh dan pilih silinder ini saya sedang mengaktifkan toggle X-ray ya jadi si objeknya terlihat transparan ini nih toggle X-ray yang ada di atas sebelah kanan atau shortcutnya pencet ALTZ lalu ke edit mode kita seleksi bagian atas dan kita tarik ke atas kita akan buat ramping aja ya bagian bawah pencet Ctrl B pencet angka 3 untuk pindah ke V select bagian atas kiri ini terus pencet ALTZ lagi untuk menonaktifkan toggle X-ray seleksi bagian face ini kita scale kita extrude ke dalam lalu kita scale lagi Oke sudah cukup sih segini terus bagian atas ini kita akan hapus pencet X dan pilih faces pencet angka 2 untuk pindah ke addg select nih yang ini kita inget geseleknya double klik bagian atas ini pencet A dan S oke lalu yang bagian ini pencet Ctrl B nah seperti ini setelah ini kita ke modifier dan pilih solidify pencet ALTZ untuk mengaktifkan toggle X-ray ya offsetnya kita ganti aja menjadi 0 thicknessnya kita akan tarik ke kiri nah seperti ini sudah selesai lalu kita akan apply kita akan seleksi bagian dalamnya ya ke edit mode atau pencet tab lalu nonaktifkan toggle X-ray pencet angka 3 jadi kalau misalkan objeknya tidak transparan seperti ini berarti saya sedang menonaktifkan toggle X-ray ya tetapi jika objeknya menjadi transparan seperti ini itu tandanya saya sedang mengaktifkan toggle X-ray ya jadi saya tidak akan mengulangi lagi gitu ya oke kita lanjut ke edit mode terus pencet angka 3 ya atau pencet face select ini terus kita seleksi face bagian ini pencet Ctrl plus nah sampai seperti ini lalu pencet zip D klik kanan dan P pilih selection jadi sekarang ada dua ya nah yang sudah menjadi dua ini kita tarik ke atas eh kita tarik ke bawah udah sih segini aja klik kanan set smooth pergi ke object data properties buka menu normalnya centang auto smoothnya klik kanan pilih add to quick favorit untuk memasukkan kedalam quick favorit jadi biar cepat aja ya pakai shortcut key mengaktifkan quick favorit jadi tinggal pilih aja fungsi yang sudah kita masukkan dalam quick favorit oke setelah ini kita akan buat tutupnya dulu ke edit mode ya bagian luar yang ini objek bagian luar pencet angka 2 untuk pindah ke add to select yang ini add to selectnya lalu double klik bagian ini pencet zip D untuk menduplikat klik kanan untuk melepaskan pencet P dan pilih selection ke objek mode seleksi klik bagian ini terus ke edit mode lagi pencet A dan pilih extrude pencet E dan S lalu double klik bagian ini pencet ctrl B lalu double klik bagian ini kita scale lalu kita eh kita extrude dan scale kita eh klik lagi ini tidak perlu diikuti silahkan kreasikan saja sendiri ya ini pencet F untuk menutup face nya lalu ctrl B lagi sebenarnya tutorial seperti ini sudah saya bahas ya di tutorial sebelumnya jadi tinggal diikuti saja klik kanan set smooth jangan lupa auto smoothnya setelah ini kita akan buat kardusnya atau packaging nya pencet zip A mesh dan pilih kubus kita scale lalu kita tarik ke atas edit mode lalu pencet altz pencet angka satu untuk pindah ke vertex select flexi vertex bagian atas ini kita tarik saja ke atas lalu ke add modifier pilih bevel yang ini segmennya kita ganti menjadi dua yang ini biar lebih halus klik kanan set smooth namanya kita kurangnya jana sudah seperti ini kita play saja kita geser ke pinggir selanjutnya kita akan tempelkan desain ke produk ini jadi pencet zip A mesh dan pilih plane pencet RX 90 derajat kita atur aja disesuaikan aja ya dengan produknya misalkan seperti ini ke edit model lalu pencet altz klik kanan subdivide buka menu subdivide nya ganti menjadi 30g biar banyaknya vertexnya kita tarik ke depan lalu pergi ke shading klik new principle bsdf nya klik pencet zip A cari image tekstur kita simpan di bawah terus alpanya kita sambungkan ke alpha ganti ke render review nah disini silahkan buka desain yang sudah kalian download atau yang kalian punya ya Oke saya menggunakan ini desainnya ya kita kesini nih ke material properties nah pada blend modenya kita ganti menjadi alpha blend pada base color nya kita ganti menjadi warna hitam atau warna apapun terserah kalian kalau memang berbentuknya tulisan ya ke modifier kita akan pakai ring wrap untuk menempelkan desain ke produknya ya kita e-drop aja target ke botol ini biar nggak gelap kita kembali lagi ke layout dulu kita akan tambahkan cahaya pencet zip A light dan pilih Sun kita tarik saja kesini mau dimana saja tempatnya bebas untuk desainnya offsetnya kita buat menjadi berapa ya buat jadi dua aja nggak papa lalu kita scale kita tarik ke atas udah sih segini aja cukup lalu kita akan buat dulu panggungnya Oke ya lalu kita warnai dulu panggungnya ke edit mode atau pencet T pencet angka 3 untuk pindah ke V select klik bagian dinding panggung lalu kita tambahkan warnanya bebas kita akan pakai warna ini aja setelah ini kita sesuaikan dengan produk ya Oh ya ini saya akan simpan di atas panggung jadi yang ini Oh iya ini nya belum saya kasih desain ya pencet zip A mesh pilih di plane ZRX90 bagus kita simpan aja di bagian depan edit mode klik kanan dan pilih subdivide buka menu subdivide nya number of card nya kita ganti menjadi 30 beres kita kembali ke menu shading new klik prinsipal bsdf nya kita pencet zip A cari image tekstur kita simpan disini alpanya sambungkan ke alpha buka desainnya lagi Oke sudah lalu kita kesini ganti blend modenya ke alpha blend Oke sudah karena ini ini warna putih kita ganti dulu base color nya jadi warna hitam kalau mau warna emas juga enggak apa-apa sih sebenarnya kita ganti ya warna emas E7 A74 eh Oke bener terus disini Robles nya kurangi metaliknya kita taikan saja udah beres terus ke add modifier kita pakai string wrap lagi airdrop kotaknya offset nya kita tambahkan saja menjadi dua biar agak ke depan atau keluar beres yang ini kalau misalkan kita rotasi si desainnya nggak ikut ya jadi caranya klik desain sambil tansip klik bagian kotak ini atau produknya pencet Ctrl P dan pilih objek jadi ketika kita merotasi bagian objeknya atau bagian mokapnya si desainnya ikut bergerak ya sip yang ini juga sama Oh ya ini juga harusnya di sini ctrl P objek kita coba ya udahlah gampang itu mah kayaknya saya tadi salah mencet ya tapi tidak apa-apa enggak masalah yang itu setelah ini kita pasang kamera dulu sip a pilih kamera pencet Ctrl Alt 6-0 terus eh ukuran kameranya kita ganti aja kita rotasi ke sumbu YR Y 90 derajat oke kita sip D aja untuk menduplikat kita rotasi ke sumbu Z oh ininya nggak keikutnya si desainnya lalu bagian desain ini nice bagus ini untuk menggerakkan kamera ini tinggal pencet n view lalu centang aja kamera cara itu viewnya dan masukkan saja kedalam quick favorite klik kanan add to quick favorite oke nah ini sudah kelihatan bagus sekarang saya ingin mencoba teknik bayangan ya jadi kesannya ada bayangan jendela terus bayangan popokonan ya atau dedaunan kita akan bagi dua aja layarnya ya biar enak biar hasilnya ketahuan juga di sini di layar bagian kanan itu untuk editnya ya dan bagian kiri adalah hasilnya kali yang ini dulu di sini atau samain aja pencet sip A kita pakai area aja ya untuk cahayanya kita scale scale lagi gimana kita aja sip butuhnya segimana gitu ya ukurannya terus kita ganti power cahayanya menjadi berapa ya kita coba menjadi 100 kita pindahkan dulu ke cycles karena memang butuh nah spreadnya kita ganti menjadi satu nah jadi biar ada kesan apa ya kesan cahaya kesannya jendela kali ya intinya sih seperti ini ya lalu ini yang ini terus yang ini lebih sini aja terus pencet sip A mesh dan pilih plane oke kita samakan aja ya atau bahkan lebih gede ya Nah misal segini lalu pencet kontrol tiga disini kita pindahkan ke simple lalu satu lagi add modifier nya wireframe udah kelihatan kan di efek jendelanya gitu kalau untuk mengedit berapa banyak jendelanya ya tinggal disini aja sih pada subdivision surface nya terus thicknessnya kalau misalkan pengen ditebelin ya ctrl A pilih rotation and scale oke lagi nah misal seperti ini kita akan gabungkan dengan cahayanya ya ambil tahan sip kita gabungkan terus pencet ctrl P dan pilih objek nah sekarang ketika kita klik cahayanya pada area ini nih kita tinggal rotasi saja dan ini kita simpan di belakang kamera kita scale aja kalau misalkan kurang gede tinggal atur aja mau dimana letaknya ya lalu setelah ini kita akan buat bayangan dedaunannya ya klik pada area nya lalu ke menu shading terus disini use node nya kita centang nah ini sudah ada dua node kita tinggal tambahkan lagi image texture oke simpan disini lalu invert lalu geometri simpan disini nah yang ini parametrik nya kita sambungkan ke vektor pak nya kita sambungkan ke color color nya kita sambungkan ke strength dan buka gambar dedaunan yang pepokonan nya ya usahakan pepokonan nya yang rimbun nah seperti ini bukan sudah eh mana sih nah seperti ini ya bagian cahaya ininya kayaknya terlalu gede kali atau Oh ya ininya nih terlalu kecil kita kasih menjadi 3000 mungkin nah harusnya seperti ini lebih gede ya kita scale aja kalau misalkan kurang gede kita atur mungkin harus seperti ini nah misal seperti ini kita control B dulu biar fokus ke dalam kameranya saja untuk shadow bagian ini kita akan berhalus aja ya angle nya menjadi 24 oke sudah hilang wow kelihatan enggak oh ya ininya belum ditransparankan ya kita ganti ke glass bsdf rognas nya turunkan sudah tinggal bagian dalamnya juga samakan aja kali ya tapi di sini rognas nya kita akan taikan aja color nya kita ganti nah seperti ini wah keren sebenarnya ini sih yang ingin saya kasih tahu kepada kalian gitu teknik membuat efek bayangan langsung di blender jadi kita tidak perlu memakai Photoshop ya kalau misalkan kurang terang tinggal tambahin aja power sun nya atau power area nya ya tapi untuk saya cukup kayaknya kalau misalkan masih tetap kurang saya akan finishing nya di Photoshop aja jangan lupa di save ya Nah kalau sudah di save tinggal di render aja pencet F12 tapi sebelum di render kita pindahkan dulu ke sini ya ke material preview dan pencet F12 Oke sudah jadi ya jadi ini hanya preview hasilnya karena masih proses render jadi masih banyak semut tapi yang terpenting kita jadi tahu bagaimana caranya membuat sebuah teknik bayangan pada jendela ya seperti ini kira-kira tinggal dikembangin aja dan buat sebagus mungkin untuk projek kalian semoga bermanfaat mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam tutorial kali ini silahkan request tutorial yang selain mockup kalau misalkan komputer sayanya mampu ya saya akan membuatkan requestan kalian ya tetap semangat rajin latihan dan sampai jumpa di tutorial tutorial berikutnya dadah